Hai say pemanggilan saksi sudah terakhir Kenapa kaget ya banyak saksi ya yang mau bicara ya jangan lo bilang ya Kang Semir lu yang ngejagain anak gue nggak ada lu gebugin tuh si Lali anjir selalu tunggu lu gebugin dia gua gebugin lo balik tunggu lu jadi tersangka ditahan so-soan marah di depan umum kepada Nikita Mirzani Fadel ditampol balik kena batunya melawan Nikita Mirzani malah ia dikatain bukan menjagain malang gebugin Laura Mizani Putri Nikita Mirzani lalu bagaimana seperti apa kemarahan Fadel itu sehingga Nikita ngamuk gua ingetin sama ibunya Loli gua disini ngejati Loli dari dia di UK dari dia di UK video liatin dia lu kemana lu kemana lu balik lu dimana malem-malem balik itu gua lu bilang gua ngejati anak lu nih gua disini ngabisin waktu buat dia lebih lanjut Nikita Mirzani meluapkan emosinya di Instagram story-nya dia memberikan sampaian yang cukup membuat Fadel bergidik tinggal sepuluh hari lagi hal yang ditakutkan oleh si Fadel pemanggilan saksi sudah terakhir kenapa kaget ya banyak saksi ya yang mau bicara ya jangan lu bilang ya kan semir lu yang ngejagain anak gue Oke segala ngomong nih bapak lu tuh benerin gigi bapak lu bapak lu benerin giginya tuh pada pecah-pecah letak-letak tuh pasti bau banget tuh banyak banget hukumannya tuh gigi bolong aja bau gigi bolong satu aja bau apalagi bapaknya si ikan semir si fadel baju deh itu ya giginya semua bolong lu bayangin nggak yang ngomong depan mukanya dia baunya kayak apa udah bukan lagi bos piteng itu udah bukan lagi bos piteng Bandar gembang aja bau kalah mulutnya dia tuh mulut bapaknya si Fadel Kang semir al-bajideng keluarga siluman keluarga binatang keluarga gembel keluarga miskin ah gua laporin lagi tuh bukan laporin gua laporin lagi nanti kan tinggal pembuktian kalau gua dipanggil kenapa anda ngatain bapaknya Fadel al-bajideng keluarga bangsat itu keluarga miskin gembel itu begitu lah memang gembel beneran Pak emang miskin beneran Pak kenapa kamu katain dia jelek emang jelek beneran Pak ah ah yang gua katain gitu semuanya real sesuai fakta nggak ada tuh gue fitnah-fitnah jelek iya miskin iya keluarga pembonsai iya apalagi mulutnya bau Iya wartawannya ngomong mukanya buruk rupa Iya tinggalnya sama-sama bareng-bareng sama cikungunya Iya karena rumahnya sempit bertinggal tinggal tujuh orang di dalam satu rumah sekecil itu yang atapnya kecil banget sejengkal bisa bisa digapai nggak ada fitnah jadi ini lo lakukan aja itu gua bakal dateng kontrol ditanya kok kamu ngantain dia keluarga binatang emang mukanya kayak binatang Pak Bapak cek aja sendiri ah nggak gua nggak fitnah gua nggak fitnah fitnah gue menanggapi panasnya suhu yang semakin meningkat antara keluarga Fadel bagi kebedaan Nikita Mirzani pihak polis Metro Jakarta Selatan juga angkat bicara terkait kasus Fadel yang sudah mulai memasuki masa menegangkan para saksi sudah dimintai keterangan sedangkan sepertinya ada di dari Kementerian PPA kemarin sudah kita layankan surat pemanggilan kemudian sudah diberkoordinasi karena memang tugas dan yang tidak bisa ditinggalkan oleh karena itu hari ini setelah berkoordinasi tadi penyidik PPA melakukan pemeriksaan pemeriksaan di Kementerian PPK itu kalau untuk dokternya sendiri artinya kalau dia melakukan pemeriksaan ini tanpa di tanpa digamping orang-orang tuanya apakah si dokter ini bisa kena juga enak pasal masih didatang ya masih didatang ini artinya artinya kalau seandainya itu dibuat konteks kasus inilah ini biasanya kemudian jadi seorang anak jika melakukan pemiksaan dari seorang dokter apalagi menyangkut usg atau pusing itu harus didamping oleh orang tua ya apakah artinya dari pihak kedokteran sendiri penangkat nanti Oh itu nanti ya itu jelas nanti kita tanyakan lagi ke yang berluan nanti mungkin untuk perpanyaannya ada berapa suatu dan dan ini kan sepertinya dadakan juga pemeriksaan itu dimulai dari jam perasaan iya dah tapi security datang jam 10.00 kemudian dilakukan pemeriksaan lanjut semuanya dan ada 18 pertanyaan semua dijawab oleh itu terkait terkait kejadian saat penjemputan atau terkait kejadian-kejadian sebelumnya ya untuk dalam atau pemeriksaan sendiri ada di sini dari apa yang disampaikan oleh Nikita Mirzani dan pihak Polis Metro Jakarta Selatan sudah jelas saksi-saksi sudah dihadirkan semua kini tinggal pemanggilan Laura Mizani dan Fadel apakah nantinya beberapa hari lagi ini Fadel akan segera ditahan atas laporan dugaan perbuatan asusila tidak asusila ya kepada Laura Mizani Putri Nikita Mirzani tentu kita masih menunggu bagaimana kelanjutan dari proses hukum laporan Nikita Mirzani atas perbuatan tidak asusila Fadel Bajide kepada Putri Nikita Laura Mizani tersebut Fadel kemarin ketika mengantarkan ayahnya sempat marah-marah di depan Polis Metro Jakarta Selatan melakukan emosinya kepada Nikita Mirzani ya kemudian disentil balik diskatman akan Fadel yang suruh tunggu beberapa hari lagi Bagaimana menurut kalian guys jangan lupa kasih komentar like dan masukkan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya oke itu saja kabar dari kami jangan lupa like comment dan subscribe terima kasih telah menonton yuk bye bye sub indo by broth3rmax